ya coba ini baru di batang bawah ya saya belum naik ke batang atas halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di belakang saya sudah ada pohon durian karena saya sekarang berada di kebun durian ya pada saat telah lalu sekitar 80 hari atau 70 hari ke atas ya saya kesini dan saya telah mengupload videonya pohon durian ini adalah milik pakmo ya sahabatnya nah seperti apa sih bunga durian yang pada waktu itu saya upload nah kita akan sama-sama lihat dan saya akan naik ke atas pohon ini ya ini lumayan ya tidak terlalu besar tapi tinggi seperti itu sahabatnya baik simak terus videonya ya sahabatnya lihat sob ini baru di batang bawah ya saya belum naik ke batang atas ini batang paling bawah sudah terlihat ya sudah terlihat ya durian lokal sudah sangat besar mantap mantap sekali kan nah ini dia sob ya duriannya kita lanjut ke batang yang atas ya sob ya nah nah ini ini batang yang kedua sahabat jadi sudah ada tiga ya sob ya nah posinya sudah besar seperti itu sahabatnya ada juga yang sedang calon bakal buah seperti itu sahabatnya dan juga sebelahnya lagi ada lagi ya sob ya berarti sudah ada tiga empat ya sudah ada empat ya nah ini dia sob ya duriannya sudah sangat besar ini di batang paling atas sob ya berarti total ada lima nah layak apa tidak sahabat kalau kita memperbanyak kalau misalnya layak tekan tombol like kalau misalnya tidak layak bisa ditulis kolom komentar ya sob ya tapi tetap jangan lupa subscribe seperti sahabatnya nah terus bahan-bahan atau perentil-perentil yang lain calon buah yang lain sangat banyak sahabat ya bisa terlihat ya sangat banyak sekali bisa dilihat ini calon-calon bakal buah duriannya sahabat ya waduh ini bisa dari sultan ini ya pak mau ini ya jadi hampir wah bisa dihitunglah sahabat ya buahnya mantapnya waduh buah lokal asli di desa Sitanegara Kabupaten Burbaningga sahabat ya nah saya akan mencari antresnya kebetulan saya sudah minta izin sama beliau ya sahabat ya untuk dikembang biakan dengan metode sama kucuk betul sahabat ya oke saya akan mencari antres di ketinggian pondurian lokal ini ya sahabat ya nah alat-alat yang harus kita siapkan dalam proses sama kucuk adalah tali plastik tentunya sahabat ya dan saya sudah menyiapkan beberapa plastik ya mulai dari plastik es terus plastik setengah kiloan juga ada ya dan kemudian juga saya menggunakan silet nanti untuk proses penyayatannya seperti itu sahabat ya oke kita akan seleksi ya kita akan seleksi beberapa sampel antres yang sudah saya petik tadi ya dari pohon durian lokal milik pakmo ya jadi yang layak kita sambung akan kita sambung ya ikuti terus proses penyambungan durian lokal kita ya sahabat ya dan sebelum kita menuju proses kelanjutan saya harap tekan tombol like dan komen bila bermanfaat ya sahabat ya subscribe seperti itu sahabat ya jadi yang pertama saya memakai antres ini ya sahabat ya saya memakai antres jenis ini nah ini sudah kelihatan mata tunas saya ya sudah paham-paham besar dan kita rapikan saja ya kita rapikan seperti ini ya nah kemudian kita kurangi daun-daunnya ya nah kita bisa menyisakan ya sedikit saja agar juga nanti akan rontok ya sahabat ya nah bisa juga sih tidak rontok seperti itu karena kita tidak sempit lah seperti itu di dalam plastik juga ya nah seperti ini jangan terbalik ya saya ini di depan ini di belakang ya saya menggunakan di depan pertama penyayatan seperti ini sahabat ya nah proses selanjutnya kita langsung membuat runcing sahabat ya kita membuat runcing atau membuat lancip ya antres tadi ya oke ya baliknya juga lagi seperti ini nah sudah sudah sangat tajam sangat transip ya nah kemudian kita belah pada pas tikungan ini ya karena saya menggunakan seteling yang masih bonggol nah kita taruhnya di pinggir seperti ini sahabat ya pinggir ya nah ini terlihat nah saya menancapkannya di pinggir seperti ini sahabat ya kemudian kita ikat sahabat jangan lupa kita ikat nah kita sudah menyiapkan talinya tadi ya sahabat ya jadi sekarang kita tinggal proses pengikatan pada punggol durian kalau punggol durian ini masih sangat banyak kambingnya sahabat ya jadi jangan khawatir di mana gagal juga bisa dipakai lagi seperti ini sahabat ya beda dengan dipotong langsung ya biasanya kalau gagal itu kan sudah pendek sekali nah jadi gak susah tapi kalau ini kan nanti jadi dia mekar seperti itu sahabat ya nah mau baca kita proses pengunciannya ya sahabat ya kita kunci saja nah seperti ini kita menggunakan plastik yang besar ya warna apa namanya durian lokal kita akan makan banyak tempat seperti ini sahabat ya besar daunnya seperti ini nah kita membuat bonsai ya bonsai durian biar nantinya pentek berbuah seperti itu ya 6 kemudian kita ikat ya kita ikat ya kita ikat saja seperti ini oke ya sahabat ya oke 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 selamat menikmati 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 oke baik sahabat saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe menonton sampai full saya ucapkan terima kasih seperti itu sahabat ya saya doakan semoga bisa sahabat-sahabat dalam menyambung durian seperti itu sahabat ya baik akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hijaukan alam kita lestarikan alam kita sahabat ya bye bye